Oke rekan-rekan, selamat sore semuanya. Kita sore hari ini akan memasuki tema yang keempat, tema yang terakhir, yaitu agama dan kebangsaan. Setiap semester kita mencoba mencari tema apa ya, yang kira-kira lebih relatable dengan kalian. Semester lalu kita membuat tema tentang sumbangan milenial untuk bangsa. Waktu itu ada pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan sumbangan apa sih yang diberikan oleh generasi milenial, generasi yang dekat dengan teknologi ini kepada hidup berbangsa. Dan ada banyak jawaban, salah satunya dari Mbak Najwasiha yang memberikan 10 alasan generasi yang lebih tua perlu mendengarkan generasi yang lebih milenial dan juga mengapresiasi sumbangan generasi milenial. Hari-hari ini publik Indonesia dikejutkan lagi dengan ucapan dari seseorang yang memandang diri dan juga mencoba menanggapi situasi hidup beragama di Indonesia. Nanti kita akan menayangkan secara penuh, lalu kita akan berbicara dari hati ke hati, bagaimana kalian menanggapi konten dari ucapan itu. Sampai sekarang ini kita mencoba untuk tanpa prasangka, lalu kita mencoba melihat kata demi kata yang disampaikan oleh Joseph. Lalu kita akan nanti kita bisa mendengarkan teman-teman kristiani, teman-teman muslim, terutama bagaimana kalian menyikapi ucapan seperti ini. Kita percaya bahwa ucapan seperti ini bukan yang terakhir, dalam beberapa momen sebenarnya ada sebelum kasus yang terakhir ini. Dan kita mencoba secara lebih untuk melihat apakah ini memang menjadi tanda-tanda bahwa eksklusifisme keagamaan itu ada di sekitar kita sekarang. Mari kita mulai kelas ini dengan sebuah layanan. Apakah kita masih bisa saling mendengarkan? Apakah kita masih bisa saling menggunakan? Terutama karena kita sekarang ini banyak menggunakan, latih kita, kita banyak menggunakan lidah kita, tutur kita untuk berbicara tentang orang lain. Sekarang saya minta Angela Reni, sudah ada di sini? Tommy Manik? Nurtadian? Iya, Romo. Oke, Nurtadian. Pernah mendengarkan ini lagunya Lati? Dari EG News featuring Sarah Fajira? Pernah, Romo. Oke. Kamu ada kamera enggak? Enggak bisa ini, Romo sih nyalnya. Oke. Lagu itu bicara tentang apa sih, Nurtadian? Mulut kita tuh kalau ngomong jangan sembarangan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Oke. Mulut kita itu kalau ngomong jangan sembarangan, harus dipertanggungjawabkan ya. Mengapa harus dipertanggungjawabkan kalau mulut kita bicara, Nurtadian? Ya, soalnya itu secara tidak langsung bisa enggak jujur, sama bisa nyakitin perasaan orang lain, Romo. Oke. Nurtadian, kamu ini agamanya apa, Nurtadian? Kristen, Romo. Oh, Kristen-Kristen yang mana, Nurtadian? Kristen Protestan. Kristen Protestan, ya. Kalau kamu sendiri sebagai seorang Kristen Protestan, pernah enggak sih kamu merasa bahwa ada ungkapan, kata-kata, tuturan, laki dari seseorang yang menyakiti hati kamu sebagai seorang Kristen Protestan? Pernah, Romo. Oke. Boleh mendengarkan salah satunya, Nurtad? Apa ya? Apa ya, Romo, ya. Dulu tuh waktu kecil kok, waktu SD. Dulu tuh penuh ada, ya, masnya beda agama gitu loh. Katanya tuh kalau Kristen tuh ajarannya tuh beda banget. Pokoknya malah lebih menyimpang gitu lah. Oke. Jadi tidak hanya agamanya itu beda dari yang lain, bahkan ya, dipandang agamanya itu menyimpang ya. Lalu waktu itu gimana, Nurtadian? Kamu kalau sekarang masih suka mendengarkan ucapan seperti itu enggak? Enggak sih, Romo. Soalnya kan waktu itu masih SD, jadi kayak belum bisa ngerti gitu loh. Masih, oh yaudah loh. Itu berlangsung di sekolah atau lebih berlangsung di rumah, hidup tetangga gitu? Di sekolah. Oh, lebih di sekolah. Kamu sekolah negeri atau? Negeri. Oke, sekolah negeri ya. Oke, terima kasih ya, Nurtadian. Jadi, dipandang agama saya itu berbeda dari yang lain, dan bahkan ajarannya itu dianggap menyimpang ya. Oke, sekarang saya ingin ngobrol dengan Trian Adhita Sari atau Bonaventura Aldistra. Sudah ada? Dua orang ada di sini? Oke, karena belum ada, saya akan ngajak yang lain ya. Jendri Dita. Jendri Dita? Iya, Romo. Oke, kameranya bisa kamu nyalakan nggak, Jendri? Bisa, Romo. Ya, biar wajah kamu kelihatan ya. Oke, Jendri Dita. Pernah mendengar kata dari lagu tadi? Lati itu, Romo. Lati, iya. Cuma pernah dengar doang sih, Romo. Oke, pernah dengar-dengar. Tahu artinya nggak dari lagu-lagu itu? Sebenarnya sih nggak tahu, Romo. Tapi kamu pernah dengerin? Pernah. Senang nggak? Karena kan sempat lagunya kemarin kan hits gitu, Romo. Oke. Hitsnya di mana sih sebenarnya lagu itu? Kalau menurut saya sih, Romo, dari video klipnya itu loh, Romo. Iya, video klipnya Lati ya? Iya. Apa sih yang menarik dari video klip aslinya? Saya sih, Romo, sebenarnya kurang paham juga sih, Romo, apa dari videonya kan. Cuma kayaknya keren aja gitu. Seorang wanita gitu kan, kayak dibisiki sama seorang lelaki gitu. Jadi terus kayak berubah gitu. Jadi sebenarnya sih agak kurang ngerti sih gitu. Cuma bagus aja. Oke ya, jadi. Bagus ya. Kalau tadi kamu diminta meneruskan sharingnya Nurta Dian Ratna ya. Kamu pernah nggak sih apa ya? Ada orang. Kamu agamanya apa, Cendri? Saya Katolik Romo. Katolik. Pernah nggak sih kamu mendapatkan kata-kata mungkin dari pemeluk agama lain yang tidak berkenaan di hati kamu, mungkin sampai menyakiti kamu gitu? Sampai saat ini sih, belum pernah sih, Romo. Oke ya. Kamu selama ini apa? Sekolahnya? Swasta? Atau negeri? Di negeri, Romo. Kamu negeri ya? Iya, negeri. Oke. Jadi pengalaman kamu positif ya dengan teman-teman dari agama lain ya? Iya, positif, Romo. Oke. Ya. Terima kasih, Cendri Dita. Nah, teman-teman. Sekarang kita mau lihat. Karena sekarang ini ya, ternyata perbincangan antar kita, antar teman ternyata kadang-kadang kok begitu ya isinya? Nah, buat kalian yang belum pernah nonton videonya, silahkan setelah ini kita akan nonton videonya. Dan saya akan minta tanggapan dari kalian ya. Terutama nama-nama yang tadi sudah saya sebut, tetapi belum muncul ya di kelas ini ya. Oke. Sebentar ya. Nama dia dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sangat viral. Karena gagasannya ditampilkan ya di Youtube, apalagi. Hina agama Islam, Joseph Paul Zhang. Anda masuk jebakan Batman. Nah, terutama nanti kita minta ya tanggapan teman-teman Kristen dan juga teman-teman Muslim di kelas ini ya. Nah, sekarang saya dilaporin ke polisi kan, dan memang saya suruh laporin ke polisi. Terus, semua bersorong-sorongnya bilangnya saya menista agama-menista agama kan. Jadi kan sebenarnya kalian masuk jebakan Batman. Yang di Jerman jauh-jauh kalian kejar, sampai hebohnya begitu minta ampun. Yang di depan mata kalian, Yahya Waloli sama Adulus Omar. Enak-enak aja. Mau alasan apapun. Itu kan hal-hal yang begini-begini ini. Sebenarnya ini kan suara kenabian. Ini pancingan saya buat kalian. Kalian masuk jebakan Batman. Kenapa Yahya Waloli yang sudah begitu nantang negara juga kan? Saya nggak nantang Jokowi. Saya memang mengkritik Jokowi. Tetapi kita tidak pernah nantang-nantang Jokowi. Itu ustadz-ustadz yang bilang penggal kepala Jokowi, ternyata semua masih tenang-tenang aja. Masih bebas-bebas aja. Yang mungkin jangan nyenggol NU deh katanya kan. Jangan nyenggol NU, pokoknya habis kan. Coba ustadz-ustadz masuk kenapa? Bukan menista agama Kristen, padahal dihadap semua menurut mereka itu menista Kristen. Tetapi mereka kan gara-gara mengkritik NU, kayak si usus-usus apa kemana, yang ustadz LGBT itu yang mati di penjara itu kan. Itu kan gara-gara nyinggol orang NU. Berarti kan ada yang salah. Oh NU, apa ini NU nih? Berarti negara kita punya NU dong. Iya kan? Hati-hati kan sudah bilang. Di mana nih Banser ketika kerja-kerja ditutup? Kan nggak ada kan? Iya kan? Jangan-jangan cuma nggak dicoba kan? Cuma nggak dicoba. Kemarin pakai jubah FPI, terus sekarang pakai jubah Banser. Mana Banser waktu kerja ditutup? Sekarang ini lah yang dijombang. Jombang itu kan basisnya NU. Banser kemana coba? Ayo. Dijombang itu. Jadi saya ngomong itu semua fakta semua. Jadi kalau saya menganggap Islam itu begitu jelek, itu adalah akibat dari kalian sendiri. Dan itu hak saya untuk ngomong di sini. Saya punya hak untuk ngomong. Dan apa yang saya omongan ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Dalam ini ya, namanya freedom to speech artikel. Nah, ini sekecebakan Batman. Yang dari Jerman kalian sampai bela-bela pakai Interpol. Kalian mau pulangin Habib Rizik aja nggak pulang-pulang kan? Sampai dia akhirnya pulang sendiri kan? Hucuk kan? Sama juga dengan kejadiannya si siapa itu? Woyah Waloni, Abdul Somat, dan usah-usah yang lain. Masuk Mualaf Center, Irina Andono. Yang mau gintas sampai orangnya mampus lah itu. Aman-aman aja. Dani Christian itu malah sudah DPO CERBON. Mualaf Center. Aman-aman aja. Kenapa? Nah, saya tanya. Ada yang salah dengan negara Indonesia. Dan ketika saya dengan bebas yang menyuarakan di sini, kalian ketahukan semua. Kok saya nantang polisi? Enggak. Saya kan nantang polisi. Saya kan nantang sama kalian. Isan nggak ngelaporin. Karena ini kejadiannya Amir Al-Qadri lima tahun yang lalu. Nganceng-nganceng saya mau lapor polisi. Haikal Hasan mau ke rumah saya. Haikal Hasan mau ke rumah saya beneran kan? Tapi saya udah-udah berangkat kan? Beneran kan? Saya nggak bohong kan? Orang Islam Rantinya sampai rumah saya kan? Haikal Hasan yang bilang kan? Saya nggak main-main kan? Rumah saudara Papal disantranin di kaya tiga. Saya lihat di TV. Ya pokoknya itu kejadian itu. Si Haikal Hasan itu. Yang ini dulu ya kan? Si Haikal Hasan itu. Ya kan? Jadi saya nggak bohongan. Si Haikal Hasan itu bener-bener. Kan Haikal Hasan sendiri yang bilang udah nyampe rumah saya. Tapi saya bilang orang Islam sampai nyatrol di rumah saya. Haikal Hasan kan main ngomong di Jitu News itu loh. Haikal Hasan itu bilang, Gue udah pergi rumahnya Paul Paulnya udah pergi udah berangkat waktu itu. Dan mereka biadab loh Pak Paul. Kalau misalnya Pak Paul nggak dapet, saudara-saudara Pak Paul katanya yang bakal dikerjain. Ini kan biadab kan? Nah kalau di Eropa, itu hukum pengancaman. Itu ada terorisme. Apalagi kalau sudah masalah agama, terus ada pengancaman. Itu jelas masuk ke dalam ranah terorisme. Nah sayang hukumnya Indonesia dengan Eropa berbeda. Hukumnya Indonesia itu adalah hukum untuk minoritas. Kalau hukumnya Eropa, hukum yang melindungi sepenap bangsa Eropa, orang-orang yang tinggal di sana dan rakyatnya. Walaupun dia minoritas. Itu benar-benar dilindungi benar. Hukum di Indonesia tidak melindungi minoritas, tapi melindungi kepentingan mayoritas. Balik lagi, penguasanya siapa? Atau yang mau berkuasa siapa? Nah masalah ini kan, kenapa saya cuma ngomong hal sepotong begitu, yang dulu-dulu kenapa nggak diviralin? Kenapa nggak dilaporin polisi yang dulu-dulu? Kenapa baru yang itu tadi dilaporin? Nah kan nanti ada yang salah kan? Tanda apa kepentingannya? Ini mau kampanye. Dia mau goyang Jokowi juga. Ya kan? Banyak. Apalunya kesimpulah. Jadi komplek sekali. Mungkin gara-gara. Komplek sekali. Iya dari dulu itu kenapa nggak digoyang? Karena mereka nggak bisa tangkap saya. Kapolinya juga bukan Kristen. Kan kan lagi dibenturin sebetulnya semuanya ini. Kepentingan-kepentingan. Balik lagi, kita nggak uruskan Kapolitas. Sudah wapak. Bukan tes wapak itu tekanan-tekanan juga. Jangan teriak-teriak coba. Sekarang kan ada Bukatopeng semua. Kadrun semua kan? Ternyata mereka adalah orang-orang azama, orang-orang kadrun yang menyusup, menyamar menjadi nasionalis kan? Kebongkar semua ke doknya kan? Jadi kelihatan, kalau itu benar-benar nasionalis, pertanyaannya si Husin Awi, kenapa dia nggak tangkap si Yaya Waloni? Yang sudah jelas jelas menerima agama Kristen. Yang menisah agama Kristen. Oh, Tuhan jelas-jelas terang-terangan. Kenapa ablus omat terang-terangan menisah agama Kristen? Tuhan jelas terang-terangan. Dan yang lain-lain, banyak ya semua. Yang dua ini lah ya, yang kelihatan banget lah. Yang santer dulu kan? Terus, yang ketiga tadi, yang pertama kan, yang ketiga paling lagi ya. yang saya suarakan di sini adalah sebuah pengalaman saya selama saya di Indonesia. Dan itu kan terjadi. Dan banyak orang yang mengalami hal saya cuma kan nggak berani ngomong, nggak berani teriak, cuma bisik-bisik. Nanti begitu saya mau teriak, sama orang tuanya dimarahin. Dulu saya juga begitu, setiem. Apakah saya nggak pernah bikin jelek? Saya kan bilang, saya kan dulu pernah bikin jelek, makanya saya ngerti dalam-dalamnya. Saya di dama oleh Tuhan, sekarang saya tetap menjuarakan, ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Makanya saya teriak, tolong, tolong saya, supaya saya bisa ngomong dengan konsisten, dengan hati yang murni. Itulah sebabnya YouTube saya nggak pernah saya tarik uang. Karena saya bukan lagi mau cari uang. Nggak pernah coba YouTube-YouTube lain, mereka semua cuma cari duit doang. Saya nggak pernah kasih nomor rekening saya di YouTube. Saya memang bukan mau cari uang. Saya sudah menyuarakan, apa yang menjadi tekanan, yang pertanyaan-pertanyaan besar, yang selama ini tabu untuk disuarakan. Dan hari ini, ketika saya menyuarakan, kaget semua. Terserah kalau kalian tidak memakini. Saya memang tidak memakini siapa siapa, saya memakini diri saya sendiri. Ini suara saya sendiri. Ini sekalian, teman-teman. Cuma kita mau kita arahkan ke siapakah kita hari ini. Mau dibawa ke mana kita, siapakah kita. Nanti Pak Jendera akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi, teman-teman semuanya, ayo, ada. Jangan kita tertipu dengan semua retorika, jarkon-jarkon politik. Cuma dibacain ayat Alkitab aja, paling sudah semudah. Kayak orang orgasmen, juga menggelinjang-melinjang begitu. Nyatanya GKI Hasmi tetap tutup, kerja tetap ditutupin. Tiga lah nih, ini kan jombang yang dijombang baru kemarin, minggu kemarin. Sama GPDI. Sama kan, baru bulan ini semua. Tetap ditutup. Menteri Agamanya katanya moderat. Pasukannya Banser banyak. Mana Bansernya waktu bisanya ditutup? Giliran Natalan doang. Jaganya kencangan-kencangan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab. Malah yang digarisbawahi Nabi ke-26. Makanya kan saya bilang, orang Kristen-nya aja kadang-kadang ngerti Nabi ke-26. Ada berapa banyak Nabi dalam Kristen? Nabi ke-25 dalam Kristen itu siapa? Itu pertanyaannya yang dijawab. Masalahnya teologi pun bilang, sekolah teologinya di mana sih itu? Siapa PGI? Sekarang saya samet PGI. Memang Nabi ke-25 itu siapa PGI? Wah, kalau dia bilang nama tertentu, saya yakin itu bodoh banget itu. Jadi PGI-nya itu. Orang Kristen kan tidak pernah mengakui Nabi ke-21, 22, 23, 24, 25. Ada, kalau ada itu entah dari mana teologinya dia sekolah di mana itu sih. Atau mungkin dia yang mungkin sekolah teologi yang yang bodong atau gianya sendiri yang bolos dalam sekolah teologi. Ya kan? Itu pertanyaannya. Itu sama ketua PGI atas apa seginya PGI sampai tidak diutong itu. Saya mau tanya, kamu sudah baktis orang Islam berapa banyak? Simpel kan? Atau kamu cuma cari duit aja di PGI? keras banget ini ya. Tapi abis itu kita nggak boleh keras-keras ya. Oke. Oke. Oke, rekan-rekan kita sudah mendengar salah satu ujaran yang sekarang ini menjadi banyak perbincangan di antara kita yang tertarik dengan isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Nah, karena ada Mbak Nurta Dian yang Kristen, kita minta pendapatnya dulu ya teman-teman. Sebagai seorang Kristen mendengarkan Joseph Zhang tadi, gimana sih kesan Mbak Nurta Dian? Silahkan Mbak Nurta Dian. Sambil nunggu Mbak Nurta Dian, silahkan kalian tulis di ruang chat kalau kalian adalah seorang Kristiani non-Katolik ya. Mbak Nurta Dian ada? Oke, karena Mbak Nurta Dian masih di sebuah tempat yang tidak kita ketahui keberadaannya. Sekarang kita ke Mas... Siapa ya? Apakah nama-nama yang tadi saya sebut sudah ada semua? Angela Reni, Tommy Mani, Triana Adhita Sari sudah, Bonaventura Aldistra, siap-siap ya. Oke, saya akan ke Mas Ferry Wastoni dulu. Yuk, Ferry. Ferry, kamu ada? Oke, sambil nunggu Ferry ya. Siapa lagi yang ada di sini? Oke, Mbak Waro dulu aja. Selamat sore, Mbak Waro. Selamat sore, Roma. Oke, Mbak Waro. Kalau kamu tadi ya mendengar ucapan kayak tadi itu, kamu sebagai seorang Muslim, gimana sih Mbak Waro? Apakah kalimat itu, kalimat-kalimatnya melukai kamu sebagai seorang Muslim? Kok kayaknya kita sudah bersahabat lama ya, tapi kok masih ada ungkapan-ungkapan seperti itu? Kalau Mbak Waro sendiri gimana? Menanggapi dari Joseph Paul Zhang tadi. Kalau saya ya, Romo, ada yang dikatakan sama Joseph itu ada benarnya yang kayak pas itu loh, kenapa kok ada orang yang ngejudge agama Islam? Ya pasti karena apa ada sesuatu yang tidak beres dengan agama kita gitu, Romo. Jadi memang benar. Kan kita nggak jauh-jauh dari namanya kritik ya, Romo. Nah itu menurut saya ya memang ada benarnya seperti itu. Tapi kalau kenapa yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus diumbar-umbar gitu, Romo? Kenapa nggak sharing kepada misal saya cuma sama keluarga saya loh, itu kok nggak di kayak gini-gini-gini. Tapi kok di apa umum sampai di YouTube, ya memang dia bukan mencari uang dari situ. Kenapa kok harus diumbar-umbar gitu? Oke, jadi menurut Waro, sebenarnya kita masih omong ya. Masih bisa omong sebagai sahabat ya. Dari hati ke hati. Nah terutama di era media sosial ya. Dan ini saya kira challenge-nya ya Mbak Waro dan teman-teman bahwa meskipun tidak cari subscription, tidak cari subscriber, tetapi tetap ya konten yang kita sampaikan itu ketika kita lempar ya ke media sosial ya lalu kemana-mana ya. Apalagi kalau itu nanti hanya sekedar gosip ya. Sekali kita melempar ke ruang umum ya, kita nggak bisa menarik lagi ya ucapan kita ya. Dia terlanjur menyebar kemana-mana ya. Oke, kalau Waro sendiri ya, kamu kan kuliah ya di kampus katolik ya, di Sanata Dharma ya. Kamu sendiri merasa mengalami seperti Josep Zhang tadi, dia kan mengalami ya, kok saya itu minoritas ya, rasanya itu saya itu nggak dilindungi ya. Lalu dia menyebut beberapa gereja yang mengalami penutupan ya. Dan bahkan dia bilang ya, ada satu gereja itu di wilayahnya teman-teman Muslim NU ya, di Jumbang ya. Yang teman-teman NU kan terkenal sekali ya, kalau dalam banyak perisiwa agama Kristiani, pasti selalu jaga ya, punya banyak acara lah, bareng-bareng ya, jalan bareng lah dengan teman-teman Kristiani gitu ya. Kalau Waro sendiri, ketika kamu kuliah di Sanata Dharma, pernah nggak sih kamu mengalami bahwa ya ada ucapan tertentu yang tidak berkenan di hati kamu atau menyakitkan kamu? Sampai saat ini belum, Romo. Mereka apa ya, menghargai saya juga gitu, Romo. Saya juga merasa ya enak aja, nggak terpojokan walaupun minoritas gitu. Kamu dulu SMA-nya di mana, Waro? SMA Parakan, Negeri Romo. Oh, di Parakan ya. Ketika kamu daftar ke Sanata Dharma, ada nggak teman-teman kamu yang tanya gitu ya, Waro, kamu kan berjilbab ya, kok malah ke kampus katolik ya. Pernah nggak, Waro, kamu dapat pertanyaan dari teman kamu dan kamu jawabnya gimana, Waro? Belum pernah, Romo. Oke, kamu SMA-nya negeri atau swasta? Negeri. Oh, oke. Negeri ya. Tetapi tidak ada pertanyaan ya, mengapa seorang Muslim ke universitas yang tidak Muslim begitu? Nggak, cuman ya kayak daftar di mana, di ini, sekolah apa Kristen ya, ya sekolah katolik gitu kan. Terus, emang udah itu mayoritas Islam, iya banyak ya, nggak banyak banget, tapi banyak juga yang ini Muslim di sana gitu. Cuman kayak gitu aja, Romo. Oke ya, kira-kira kecemasan teman kamu apa sih ketika tanya? Di situ ada yang Muslim, banyak nggak sih? Kira-kira kecemasan teman-teman kamu apa sih, Waro, kalau boleh kamu coba tangkap gitu? Mungkin kalau kecemasan teman saya ya, nanti kalau misal seperti Ramadan seperti ini kan, Romo, di kampus, misal udah di kampus, ada yang satu apa, Muslim nemenin puasa atau enggak, mungkin kecemasannya di itu Romo, kayak ada ada teman seagamanya enggak gitu. Oke ya, jadi apakah saya akan puasa sendiri, juga apakah teman-teman saya mendukung ya, kalau saya puasa, jangan-jangan mereka seliwat-seliwat di depan saya ya, nawari makanan pada Mbak Waro ya. Oke, terima kasih banyak ya, Waro, atas sharingnya, menurut saya sangat menarik, dari daerah paraan, sekolah negeri, tetapi kamu sendiri punya pengalaman ya, menurut saya istimewa ya, kamu tidak dapat banyak pertanyaan mengapa kuliah di Sanatadharma dan ketika di Sanatadharma juga pengalaman kamu positif ya, PGSD tentu lumayan banyak yang Muslim ya, kalau kita lihat apa, prodi kamu itu banyak yang berjilbab ya, di kampus ya, bahkan kita sebenarnya sangat pengen ya, teman-teman Muslim tidak perlu menanggalkan identitas kalian ya, di kampus, apa, karena itu memang identitas kalian ya, jadi kalau kalian merasa bahwa itu baik ya, ya silahkan diteruskan. Oke, Mbak Woro ya, terima kasih ya, sekarang saya ingin mendengarkan, siapa lagi ya, yaudah sekarang kita cari ya, Alviana Irmayani, Alviana Irmayani, apakah ada? ya, ya Romo. Oke, ya, tadi Alviana setelah dengerin dari Joseph Paul Zhang, kesan kamu gimana sih Alviana, ketika kamu mendengarkan kata-katanya, geram, marah, seneng banget, atau gimana Alviana? Ya, ya gitu Romo. Nah, ya gitu itu gimana Alviana? Ya, ada benarnya juga. Oke, yang benarnya dimana? Yang itu Romo. Yang dia bilangnya kayak ada banser itu loh Romo. Jadi, banser itu adalah bantuan serbaguna ya, teman-teman. Jadi, teman-teman muslim, mereka secara sukarela menjaga gereja-gereja, terutama pada momen-momen pasca, natal, maupun perayaan besar lainnya ya, dalam agama Kristen Katolik. Oke, ada benarnya, ada salahnya juga enggak Alviana? Tadi agak putus-putus Romo. kamu kan sudah dengar kasusnya kan viral banget ya. Pasti kamu secara sekelibatan apa ya, lihat, dengar. Kalau kesan kamu sendiri gimana? Kamu ada hal yang tidak kamu setuju? enggak sih, Romo. Oke, jadi kamu membenarkan ya? Ya. Oke, saya boleh tahu Alviana kamu agamanya apa? saya Muslim Romo. Oke, Alviana Muslim juga ya. Oke, Mas Ferry Washtoni. Terima kasih, Alviana. Halo Pak. Yuk, gimana Ferry? Kamu setelah mendengar ucapan tadi ya, ini Ferry sendiri reaksi kamu gimana? Tanggapan kamu ya? Kalau aku gimana ya Pak? Marah. Pikirannya enggak pernah ke situ gitu Pak. Pikirannya enggak pernah ke situ? Oke, gimana? Yang penting hidup saya lurus-lurus aja gitu. Lalu kalau ada sebaiknya harus saling toleransi gitu Pak. Oke, menurut kamu Mas Joseph yang tadi cukup toleran terhadap agama-agama lain terutama Islam atau dia kurang toleran? Sudah cukup sih Pak kalau gitu Pak. Kan beda agama tetap beda pemahaman gitu Pak. Enggak bisa disama-samain. Jadi bahwa Islam itu berbeda dari Kristen, dari Katolik, ya itu kenyataan ya. Jadi kamu tidak tersinggung sama sekali dengan ucapan-ucapannya? Tidak Pak. Oke, kalau kamu sendiri ya Ferry, kamu sendiri punya banyak teman yang agama lain enggak Ferry? Banyak Pak. Oke, paling banyak. Kristen, Katolik punya banyak teman? Kristen. Kalau di sini banyak Kristen. Kamu anak mana sih? Temanggung. Oh, anak Temanggung ya. Biasanya teman-teman Kristen tanya apa sih kepada kamu sebagai seorang Muslim yang paling sering mereka tanyakan pada kamu? sholat gitu Pak. Kok nggak sholat gitu? Oke. Terus kalau SMA jarang sholat? Bukan Ferry. Kan aku SMA jarang sholat gitu Pak. Namanya remaja. Terus kalau yang Kristen-Kristen itu kenapa nggak sholat gitu? Terus biasanya kamu jawabnya gimana? Gampang besok. Kalau Ferry sendiri ya, kalau mereka kan paling sering tanya kamu tentang sholat ya. Kalau pertanyaan yang paling sering kamu ajukan kepada teman-teman Kristiani apa? Tentang ibadah Pak. Yang apa? Pertanyaannya secara spesifik apa? Tentang ibadah. Ya walaupun seminggu sekali tapi teman-temanku pada rutin ke gereja gitu Pak. Oke. Sementara saya yang mestinya lima kali sehari kok malah nggak rutin ya? Iya. Gitu Pak. Terus mereka biasanya jawabannya apa? Pak Ferry terhadap pertanyaan itu. Ya gimana namanya juga ibadah kewajiban gitu. Tapi habis itu ya main ya biasa aja gitu Pak. Oke ya. Jadi barangkali kalian saling bertanya satu terhadap yang lain. Tetapi kalian tetap bersahabat ya. Oke. Kalau misalnya saya tanya ya. Misalnya ya Ferry ya. hari ini adalah hari terakhir hidupmu ya. Ya misalnya ya. Ferry diminta mengenang pengalaman yang paling indah dengan teman-teman kamu yang non-Muslim ya. Kamu diberi waktu kira-kira dua menitan lah. Itu adalah hari terakhir hidup kamu ya. Yang ingin Ferry ceritakan kepada orang banyak tentang persahabatanmu dengan teman-teman yang non-Muslim apa Ferry? Saling menghargai gitu Pak. Kalau kita lagi pergi jauh terus akunya sholat gitu bisa nemenin di luar nungguin. Kalau dianya kayak berdoa gitu aku gak ganggu gitu Pak. Saling toleransi. Tapi masih main bareng gitu Pak. Oke. Mereka suka gak sih waktu kamu sholat gitu mereka nungguin kamu. Iya nungguin Pak. Oke ya. Teman-teman ini kisah dari Temanggung ya. Terima kasih sekali Ferry Washtoni ya. Teman-teman ya setelah ini kita akan masih akan lanjut. Oke. Rekarikan kita masih akan melanjutkan terutama kenangan apa yang kalian miliki terhadap pemeluk agama lain. Karena seringkali itu membentuk gagasan kita tentang agama lain, sikap kita, pandangan kita terhadap agama lain. Sekarang saya ingin mengajak bicara Mbak Lam Tiur. Silahkan Mbak Lam Lam Tiur. Baik Romo. Oke. Kamera kamu bisa kamu nyalakan gak? Sinyang kurang bagus, Romo. Oke. Kamu tadi ketika mendengarkan ini semacam ceramahnya atau pidatonya Joseph Zhang, Lam Tiur rasanya gimana sih? Sebagai seorang muda tinggal di Indonesia, punya teman-teman dari agama lain, terutama agama muslim, ketika ada orang yang berbicara tentang teman-teman muslim seperti itu, Lam Tiur rasanya gimana? Jangan lupa mikrofonnya dibuka dulu ya. Silahkan. Saya merasa bangga sih Romo. Bangga tinggal ini. Bangga. Karena apa? Lam Tiur merasa bangga. Kalau pengalaman saya sendiri, kalau berteman dengan teman-teman muslim, mereka semua itu kayak mana ya, bisa menghargai bisa menghargai gitu Romo. Jadi, kalau misalnya kalau misalnya kita main bareng, nggak pernah disinggung tentang ini, tentang tentang agama kristiannya misalnya kayak yang sering-sering mereka bilang itu kafir Romo. Nggak pernah kalau sama teman-teman gitu. Jadi, kata kafir nggak pernah muncul dalam percakapan kalian sebagai sahabat-sahabat. Iya, nggak pernah Romo. Kalau misalnya Lam Tiur diminta seperti pertanyaan saya pada Ferry Wastoni kalau kamu punya kira-kira dua sampai tiga menit untuk mengenang persahabatan yang paling indah yang kamu alami dengan teman-teman muslim, Lam Tiur mau menunjuk pengalaman yang mana? Di mana saya merasa mereka benar-benar sahabat saya, saya dekat, dan seterusnya. Lam Tiur. Saya punya pengalaman Romo ketika saya SMP, saya kan sekolah di SMP negeri, kebanyakan teman-teman muslim. Nah, biasanya kalau setiap istirahat, saya lebih ke teman-teman yang muslim ini, lebih akrab sama mereka. Jadi, nanti setiap istirahat, tapi selalu bergantin sama-sama. Terus, pokoknya main-main gitu lah Romo. Terkadang juga kalau saya bawa makanan dari rumah, mereka nggak pernah menolak. Mereka selalu mau, bahkan mereka selalu meminta gitu Romo. Jadi, mereka nggak pernah jijik terhadap makanan saya, walaupun saya Kristiani. kita. Oke, terima kasih lantir atas kisah persahabatannya dengan teman-teman muslim. Mbak Inna Melia Fani, yang tadi menyalakan videonya. iya Romo. Oke, ya. Gimana setelah kamu lihat video tadi, tersinggung, marah, atau perasaan kamu gimana? Inna? Tadi nggak kedengaran begitu jelas Romo, soalnya jaringan saya jelek. Terus juga suara Romo di daerah saya putus-putus. Oh ya, padahal suara kamu di daerah saya jelas-jelas saja. Iya, Romo. Tapi kamu pernah mendengar kasusnya Joseph Zhang itu nggak? Kan kasusnya viral. Baru pertama ini dengar Romo. Oh, yaudah. Berarti pertanyaannya saya ganti aja. Tidak tentang Paul Zhang, tetapi tentang Inna Meli Fani aja. Kamu sendiri kalau ketemu dengan teman-teman muslim, pertanyaan apa sih yang paling sering kamu dengar dari mereka? teman-teman muslim saya tanya ke saya gitu ya Romo? Kamu Katolik Proto-Kristian yang lain? Iya, pernah sih mau ditanya. Pan, kamu itu agamanya apa sih? Aku jawab Katolik gitu aja. Terus untuk teman-teman muslim pertanyaan apa sih yang paling sering kamu dengar sebagai seorang Katolik yang mereka pengen tahu tentang agama Katolik? Terus mereka juga ada tanya kayak gini Pan, kalau di agama Katolik itu cara ibadahnya gimana sih? Nyanyi-nyanyi gitu ya? Kayak gitu Romo. Oke, terus kamu jawabnya gimana? Oh iya aku saya bilang ya kayak gitu Romo. Ya nyanyi-nyanyi gitu. Mereka sendiri ketika tahu ya bahwa ibadatnya itu banyak nyanyian. Mereka sendiri tertarik dalam arti pengen tahu atau mereka bertanya-tanya di tempat saya mungkin enggak sebanyak itu ya nyanyi-nyanyinya. Lalu mereka sendiri pernah enggak sharing melihat praktik yang kamu lakukan lalu mereka cerita tentang cara beribadat teman-teman muslim misalnya contoh kayak doa doa itu loromo doa kita berdoa sebelum mulai pelajaran di kelas kayak gitu kan atau itu kan sebelum berdoa itu harus buat tanda salib tuh kan nah biasanya mereka tanya Van itu tanda apa sih kok kamu kayak buat gitu gitu sebelum doa aku ya saya jawab gini itu tanda salib tanda salib itu apa namanya dibuat pertama kali sebelum ingin berdoa kayak gitu rumah saya jawab kayak gitu kalau kamu sebagai seorang katolik apa yang paling ingin kamu ketahui dari seorang muslim pertanyaan apa sih yang mungkin ada dan kayaknya sampai sekarang belum terjawab yang pengen kamu ketahui mumpung di tempat kita kan ada beberapa teman muslim nanti kita bisa tanya mereka agar dapat jawabannya mungkin dari pengalaman saya ya Romo kan mohon maaf sebelumnya kadangkan orang muslim itu kan sering bilang yang agama muslim itu kafir itu kenapa sih sering disebut kayak kafir kafir gitu pengalaman saya saya juga pernah dibilang kayak gitu kan kami itu kafir kayak gitu jadi saya juga bingung kenapa saya selalu dikatain kayak gitu kenapa dibilang kafir kayak gitu oke disini ada beberapa teman muslim Ferry Wastoni Mbak Woro dan siapa lagi yang muslim disini yang kelihatan ada yang muslim selain Mbak Woro dan Mas Ferry Wastoni saya Aromo oh ya kamu dimana kamu siapa ini Alfiana oh Alfiana sebentar ya oke Alfiana ini ada teman kamu yang mau tanya kok kami itu sering disebut kafir itu itu gimana ya Mbak Alfiana kalau misalnya kamu temenan dengan teman-teman Kristiani Katolik itu gimana ya Mbak Alfiana jawabannya silahkan Mbak Alfiana kalau saya ya Romo saya gak pernah bilang kayak gitu soalnya kan toleransi agama kalau dari keluarganya Alfiana keluarga besar gitu ada gak sih yang gak muslim Alfiana ada dulu itu apa nenek saya sama Kakung itu Hindu dulu oh malahan Hindu ya ya terus gimana gimana sih kamu kamu dengan keluarga-keluarga yang lain ya punya kakek nenek yang Hindu gitu kamu tinggal dimana Alfiana tinggal dulu pas saya PK itu tinggalnya sama kakek sama nenek tapi sekarang udah sama orang tua dulu dulu sama kakek nenek di daerah mana di daerah kalasan oh daerah kalasan memang disitu banyak candi-candi juga ya nanti juga di Wonosari di Kelaten itu lalu di daerah Puyolali itu ada beberapa pura juga nanti juga kalau kamu Alfiana ini kamu sudah pernah ke Jogja atau belum sudah ya pasti saya di Jogja di depan itu loh di depan mall itu kan ada daerah teman-teman Hindu ada pura-pura ada masakan Bali dan seterusnya waktu kecil gimana Alfiana kamu dididik tetap secara muslim atau kakek nenek kamu mendidik kamu secara Hindu ya gak pernah ngajarin sholat gitu jadi saya dulu itu gak pernah sholat pas itu pas TK tapi kan saya kan setiap apa setiap minggu kan pulang ke rumah gitu jadi sama orang tua saya tuh diajarin sholat diajarin itu yang ajaran Islam gitu terus pas sama kakek nenek tuh ya gak diajarin cuma yaudah biarin aja gitu kalau kakek nenek kamu sendiri beribadat secara Hindu iya oke ya mereka biasanya ke pura mana kalau di daerah sekitar kakek nenek kamu itu itu yang di tajam itu ada pura oh disitu juga ada pura ya oke ya itu teman-teman saya kira dari Alfiana kita mendapatkan salah satu sharing yang buat saya istimewa ya bahwa di dalam keluarga kita keberagaman itu sudah ada barangkali sampai beberapa generasi yang lalu ya kakek nenek kita misalnya pemeluk agama Hindu lalu kemudian anak-anaknya mereka memeluk agama yang lain ya misalnya kakek nenek saya juga adalah muslim ya dari garis ibu saya jadi ibu saya itu adalah pemeluk katolik yang pertama ada anak lain yang juga pemeluk kristen yang pertama lalu ada yang pemeluk agama kepercayaan lalu yang lain muslim ya jadi tetapi saya sendiri tidak pernah merasa ketika berada di rumah kakek itu ada pengalaman yang tidak mengenakan mereka tetap mengapresiasi pilihan ibu saya sementara kalau dari garis ayah saya memang katolik ya sehingga mungkin lebih terbiasa tetapi ya dulu di rumah kakek dari ibu saya ya saya jarang ke kerja juga ya saya ikut ke masjid apalagi puasa-puasa ya itu saya suka main ya dengan hampir semua teman saya itu muslim karena saya selalu sekolah di negeri ya oke teman-teman kita dapat apa ya kisah-kisah yang sangat menarik bahwa di tengah segala polemik ya yang apologetik ya apologetik itu seringkali hubungan kita itu saling membela diri ya karena merasa ada musuh di depan dan di sekitar kita ya nah saya pengen ngobrol satu lagi ya dengan siapa ya kira-kira ya atau ada yang mau cerita sebelum saya mencari di antara kalian siapa yang mau sharing yaudah saya Mbak Naomi Naomi Pelita ada oke Mbak Naomi ini kamu agamanya apa sih Naomi Katolik Roma oh Katolik karena namanya itu nama perjanjian lama buat teman-teman muslim biasanya nama-nama perjanjian lama itu ini ya Kristen tetapi kadang-kadang campur juga dengan yang Katolik seperti Mbak Naomi oke Mbak Naomi kamu sendiri pernah mengalami pengalaman yang agak kurang mengenakan dengan teman-teman dari agama lain enggak sih Naomi kurang mengenakan kurang mengenakan itu pernah di orang-orang misalnya apa ya mereka menyingkirkan kamu atau tanya-pertanyaan yang kayak gitu kok ditanyain seperti tadi ada teman kamu kami itu kok suka dipanggil kafir itu kan tidak mengenakan Naomi kalau Naomi pernah mengalami hal-hal seperti itu tidak jadi kecepatan latih yang kok saya ini kan teman saya kok dia tanya gitu-gitu contohnya apa Naomi kalau pernah dia tuh nyangkut ke masalah makanan haram gitu kan karena makan babi kan Romo terus sama kalau ibadah tinggal di mana sih Naomi di Bengkulu Romo oke di Bengkulu itu apa mayoritas apa yang mayoritas muslim oke ya lalu kamu ditanya makanan itu ya ya terus sama ini Romo sama ibadah ibadah di Katolik itu nyembah patung gitu ya itu terus Naomi nah ini biar teman-teman yang muslim juga ya bisa mendengarkan kalau mengapa sih kita boleh makan semua baik yang halal maupun yang oleh teman-teman muslim dianggap haram Naomi biasanya memberi keterangan gimana ya kalau sebenarnya kalau masalah yang kayak gitu sensitif kayak gitu Romo lebih diamin gitu Romo gak dibalas gak ditanggapin cuman kalau harus berbicara ya dijelasin kalau kenapa itu bisa dimakan karena kepercayaan kita kepercayaan saya kita Katolik Kristen Kristiani itu tuh udah disucikan sama darahnya Tuhan Yesus jadi semua tuh gak haram yang haram itu yang keluar dari kita kayak perbuatan kita yang gak baik terus perkataan kita yang yang jelek gitu lah jadi dalam agama Kristiani teman-teman Muslim segala yang diciptakan Allah itu baik adanya oleh karena itu tidak ada larangan meskipun nanti pada masyarakat Yahudi mereka melarang hewan-hewan tertentu sama seperti teman-teman Muslim itu tidak boleh dikonsumsi lalu yang mendapatkan perhatian dari teman-teman Kristiani adalah bukan apa yang masuk ke dalam perut orang tetapi apa yang keluar dari hati orang karena dari hati orang itu bisa timbul kebencian iri hati kesombongan dan yang lain-lain jadi teman-teman Kristiani juga punya sesuatu yang diharamkan yaitu pedanggian iri hati kebencian lalu menyingkirkan orang termasuk yang beragama lain itu dilarang di dalam agama katolik nah mumpung Mbak Naomi ada di antara kita kalau yang tadi menyembah patung gimana Mbak Naomi? itu sebenarnya bukan menyembah patung cuman itu kayak sarana biar kita berdoa lebih husyuk oke ya jadi itu adalah sarana-sarana sehingga kita lebih tertuju pada sosok entah melalui sosok itu atau kepada sosok itu karena manusia itu seringkali perlu dibantu kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan kita seringkali perlu nanti dalam agama Kristiani ada sosok-sosok perantara yang barangkali memang di agama-agama lain mungkin tidak terlalu mendapatkan tempat oke terima kasih Mbak Naomi ya atas jawabannya terakhir Mbak Petronila saya tidak akan menutup kelas ini sebelum mendengar kata Mbak Petronila oke Mbak Petronila kamu punya banyak teman yang non-Kristiani enggak sih Petronila iya Romo banyak banyak banget ya kalau di Prodi kamu banyak enggak yang non-Kristiani kalau di Prodi kami kalau tidak salah tidak ada Romo oh tidak ada ya jadi ini semuanya Kristiani semua ya iya oke jadi teman-teman kira-kira populasi teman-teman muslim di Sanatadharma itu kira-kira 20 sampai 30% ya agak menurun dalam beberapa tahun terakhir ini tapi jumlah kalian masih banyak ya jadi Ferry Wastoni Mbak Woro jangan khawatir ya teman kamu masih banyak di Sanatadharma ya kira-kira 20% dari 11 ribu itu masih banyak ya Mbak Woro dan Mas Ferry ya oke Mbak Petronila kamu sendiri pernah punya pengalaman yang kurang baik dalam relasi dengan agama lain atau kamu apa ya pengalaman Mbak Petronila bagus-bagus kalau saya Romo yang yang paling saya ingat itu lebih kesannya yang bagus-bagus Romo iya saya ingin sedikit sharing pengalaman saya sewaktu SMA itu kan kebanyakan di tempat kami itu mayoritas Katolik ada yang Katolik ada yang ada yang Muslim jadi di dalam kelas itu kan bisa dibilang beraneka ragam gitu kan Romo nah setiap harinya itu kami kumpul kami kumpul-kumpul ada yang agama Islam ada yang Katolik ada protesan jadi disitu itu kami sambil sharing biasanya jadi saling menyergai kemudian bercerita-cerita tentang agama masing-masing kemudian saling bertanya-jawab oh kalian ini misalnya saya kan Romo saya bertanya kepada teman saya Islam oh kalian ini puasanya dari kapan terus ini artinya apa jadi mereka sambil menjelaskan agar kami semua paham itu juga sebaliknya jadi kayak kesannya itu saling memahami menghargai itu Romo oke jadi kesannya yang yang paling berkesan di saya sih yang bagusnya Romo kalau yang buruknya itu puji tuannya sampai sekarang tidak ada oke terima kasih ya Mbak Petronila jadi pengalamannya kita selalu punya ruang dan waktu ya untuk saling berbagi dan apa ya mungkin pertanyaan-pertanyaan praduga kita kesalahpahaman lalu bisa kita atasi ya di ruang dimana kita apa ya bisa ketemu itu jadi kita tidak pernah omong tentang agama lain itu di belakang di belakang punggung mereka tetapi selalu dihadapan satu dengan yang lain dan menjadi momen ya seperti kelas kita sore hari ini teman-teman muslim memberikan pengetahuan kepada teman-teman kristiani dan tadi siapa tadi Mbak yang kakek neneknya Hindu mereka tidak memaksakan kepercayaan Hindu kepada keponakannya atau kepada cucunya tetapi memberikan kebebasan sehingga teman kita tadi ketika pulang ke rumah orang tuanya lalu belajar agama Islam di situ sehingga hidup kita teman-teman itu selalu inklusif tidak eksklusif sebagaimana dikatakan oleh Mas Yudi Latif kadang-kadang kekurangluasan pemikiran kita itu yang membuat kita juga di dalam membaca teks-teks suci itu lalu menjadi lebih sempit dibandingkan kalau kita memiliki keluasan pandangan dan saya kira dari kelas suri hari ini kita memiliki keluasan pandangan terhadap agama lain karena kita boleh punya kesempatan untuk mendengarkan sendiri langsung dari orang yang tahu tentang agamanya dan untuk Mas Ferry dan Mbak Waro siap-siap buka puasa saya menerima takjil dari kalian kalau mau dikirim saya dengan tangan terbuka akan menyantap takjil yang sudah kalian siapkan terima kasih Mbak Petro Nila yang menutup kelas kita pada sore hari ini dengan sharing indahnya berteman sudah lama dengan teman-teman dari Lintas Agama dan menemukan bahwa Indonesia adalah rumah bersama buat semua agama dan kepercayaan apapun itu meskipun kita minoritas meskipun kita mayoritas Indonesia menjadi rumah bersama kita dan mudah-mudahan tasse seperti Josef Paul Zhang tidak sering terjadi karena kadang-kadang itu merobek rumah yang sudah kita bangun bersama karena lalu kita menjadi apologetik satu terhadap yang saling bila agama sendiri dan saya senang bahwa pengalaman kalian adalah pengalaman punya teman-teman dari Lintas Agama sehingga pandangan kalian terhadap agama lain itu punya keluasan oke terima kasih teman-teman saya kelas ini dengan sebuah lagu mudah-mudahan menghantar teman-teman muslim untuk buka puasa saya akan membantu mereka biar tidak kehausan dan lapar sampai buka puasa Mbak Petronila jangan makan dulu nanti kasihan Waro dan Ferry Wastoni oke teman-teman sampai ketemu minggu depan ya Mbak terima kasih sama-sama Ferry Wastoni ya ya terima kasih